Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap lubah bulhadis menerangkan keutamaannya kalimah La ilaha illallah Kholan Nabi SAW berkata Nabi Muhammad SAW Man kolakul layawmin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Barang siapa setiap hari mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mi'ata maratin sebanyak seratus kali Ja'a yaumal qiyamati wa wajuhu kalbadiri Maka kelak di hari kiamat Dia akan datang wa wajuhu kalbadiri Seraya wajahnya itu bagaikan bulan purnama Waqaul wa sallallahu alaihi wa sallam Adolul zikri la ilaha illallah Rasulullah berkata Lebih utamanya zikir itu adalah La ilaha illallah Wa afdalut du'a'i alhamdulillah Dan Nabi utamanya du'a Itu adalah kalimah Alhamdulillah Alhamdulillah Waqaul wa sallallahu alaihi wa sallam Dan Nabi berkata Ya berkata Dalam hadis kutsi Berkatanya Rasulullah itu Kualallahu ta'ala Kualallahu ta'ala Allah berfirman Allah berkata ya Allah berkata Jadi ini namanya hadis kutsi Menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Isinya bagaimana Allah berbunuhnya La ilaha illallah Kalimah la ilaha illallah Itu kalamku Kalamku Artinya kalamnya al Allah Karena ini hadis kutsi Wa anahu Dan saya adalah Allah Man kolah Dakhulah Khusni Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Ya Maka dia akan Masuk dalam perlindunganku Wa mandakhulah hisni Amin amin ikkobihi Barang siapa yang saya lindungi Masuk dalam lindunganku Maka dia akan Terbebas dari Siksaku Wa kuala Sallallahu alaihi wasallam Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aduh Aduh Zakatabdhanikum Bikau lila ilaha illallah Aduh Dari Adayu Adi Ya kan Adayu Adi Bayar Adi Ya Aduh itu Asluhu Dari lafat Adiu Gitu kan Kemudian Aduh Bayarkanlah Zakat Atat Adnikum Atat Zakat Badan Kalian Semua Bikau lila ilaha illallah Dengan cara Mengucapkan La ilaha illallah Wa kuala Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata Mamin abedin Yakulu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ila Kualallahu ta'ala Sadaqa abedi Adallahu La ilaha illallah Ana Ushidukum Ya Mala Ikati Kod Gufart Tulahu Mata Kod Damamin Zambihi Wa Mata Akhor Barang Siapa Yang Mengucapkan Kalimah La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Ala Wasallam Maka Allah Akan Berkata Padanya Sadaqa abedi Hambaku Ini Bener Anallahu Saya Itu Allah Itu Kata Allah Saya Itu Allah La ilaha Ila Ana Tidak Ada Tuhan Selain Aku Ushidukum Ya Mala Ikati Wahai Wahai Malekatku Saksikan Saksikan Ini Kata Allah Saksikan Kod Gufart Lahu Mata Kod Damamin Zambihi Wa Mata Akhor Saksikan Wahai Malekatku Bahwasannya Aku Telah Mengampuni Aku Telah Mengampuni Dosa Dosa Mereka Yang Sudah Lalu Ya Kan Yang Sudah Lalu Dan Juga Akan Datang Inilah Kautamanya Kalimah La Ilaha Il Oh Maka Dari Itu Ayo Sering-sering Dalam Sehari Semalam Kita Tidak Lepas Untuk Berzikir La Ilaha Il Allah Indah Wallah Al-Fatiha Tidak 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 Tidak